Intro Warga Dusun Gudang Rejo, Desa dan Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember tidak mau ketinggalan memperingati Hood ke-78 Kemerdekaan Indonesia. Tepat pada Kamis pagi 17 Agustus 2023, warga Gudang Rejo menggelar upacara bendera di jalan kampungnya. Warga mengenakan berbagai macam kostum dalam upacara tersebut. Banyak warga yang memilih kostum bak pejuang kemerdekaan. Tampak pula anak-anak Dusun Hidmat mengikuti prosesi upacara bendera. Ibu-ibu dan bapak-bapak warga Dusun juga berbondong-bondong mengikuti upacara. Meski begitu upacara berlangsung hidmat. Bendera merah putih dibawa oleh tiga serikandi Dusun. Perpakaian adat berwarna merah dengan kerudung hitam. Namun bukannya lapangan, mereka lebih memilih melaksanakan upacara di jalan Dr. Sutomo. Jalan tersebut merupakan penghubung antar Dusun. Kepala Dusun Gudang Rejo Selamat Hari Adi mengatakan pihaknya menggelar upacara berada di jalan sebagai bentuk keunikan. Menurutnya merayakan kemerdekaan diperlukan agar semangat juang tidak semakin luntur. Jumlah warga yang mengikuti prosesi upacara bendera itu menurut Selamat ada kurang lebih 200 warga. Selamat memaknai kemerdekaan Indonesia ke-78 ini sebagai bentuk merdeka dari gempuran pandemi COVID-19. Dari masyarakat Dusun Gudang Rejo ini mengadakan upacara di jalan ini? Sebenarnya tujuan dari mengadakan upacara di jalan ini bukan karena kita tidak punya lapangan. Kita punya lapangan tapi kita mencari sebuah keunikan dari upacara ini karena momen ini memang wajib untuk dirayakan. Untuk menggugah semangat perjuangan masyarakat yang sekarang semakin luntur. Animo masyarakat bagaimana? Animo masyarakat Alhamdulillah terlihat dari disun Gudang Rejo ini kurang lebihnya 200 warga ikut mengadiri upacara. Makna kemerdekaan tahun ini sebenarnya apa sih? Makna kemerdekaan tahun ini kalau menurut saya pribadi adalah kita sudah merdeka dari COVID-19 yang sempat membuat ekonomi terburuk selama hampir 3 atau 4 tahun. Sedangkan seorang warga di Sun Gudang Rejo, Yuli Kuniawati memaknai kemerdekaan kali ini sebagai penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Ia merasa berkesan saat melaksanakan upacara bendera di jalan kampungnya. Makna kemerdekaan itu Mbak? Ya menghargai perjuangan pahlawan dulu mungkin ya. Jadi kita semangat untuk merayakan. Ini kan diadakan di jalan raya ini. Kesan-kesannya seperti apa Mbak? Ya tiap tahun kan gak ada seperti ini. Cuma tahun ini mungkin ya sangat berkesan buat warga sini. Terutama warga Kupang Rejo. Harapannya Mbak? Harapannya ke depan seperti apa setelah ada upacara ini? Kalau bisa lebih maju lagi, maju lagi ke depannya untuk memperingati 17 tahun. Terutama warga Kupang Rejo. Terutama warga Kupang Rejo. Terutama warga Kupang Rejo. Terutama warga Kupang Rejo.